Pemirsa pegawai negeri sipil yang tak disiplin bukan hanya kami tepukan di Jakarta, di Kota Bekasi Jawa Oparat pasca libur panjang, tercatat tak kurang dari 100 PNS membolos. Untuk ketidakdisiplinan staffnya, Fari Kota Bekasi berencana memberikan sanksi tegas berupa pencopotan atau rotasi jabatan. Sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Bekasi berlarian ke halaman Plaza Pemkot Bekasi, Senin pagi, agar tidak terlambat mengikuti apel pagi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Sementara sejumlah PNS yang terlambat dan terpaksa tidak dapat mengikuti apel pagi, hanya duduk-duduk dan berada di atas kendaraannya, di depan pintu gerbang Pemkot. Dalam apel pagi tercatat sedikitnya 102 pegawai negeri sipil bolos tanpa keterangan, 18 mendadak sakit, 6 pegawai cuti dan 5 di antaranya dinas luar kota. Pemkot Bekasi sebenarnya sudah melakukan penanda tanganan fakta integritas, namun tampaknya tak juga dapat mengubah kinerja para pegawai. Wali Kota Bekasi yang kecewa atas perilaku malas staffnya, berencana akan melakukan rotasi jabatan. Perilaku membolos sepertinya sudah menjadi hal yang biasa, pasca musim liburan, sehingga kinerja pegawai harus dievaluasi dan diberikan sanksi yang berat.